Alhamdulillah kurir sudah datang sekarang bisa memasang per mesin cuci satu tabung Oke permisa hari ini saya kedatangan paket ya dan ini saya pesan dari Surabaya dari Tokopedia dan ini hanya harganya Rp10.000 teman-temannya jadi kita beli di Surabaya jadi biayanya kita cari dulu biayanya pasti di sini ada harganya Rp10.000 ya tidak ada satu kilo ini padahal tapi di sini tetap satu kilo temennya tidak ada satu kilo tetap satu kilo ya biaya ongkirnya 45 nanti ya saya cari itu nah ini 43 biayanya di sini biayanya 43 harganya cuman Rp10.000 belinya di Surabaya dan ini saya juga nulis alamatnya juga salah temen-temen ya mau klik ulang mau saya rubah alamatnya ini tapi saya tidak bisa caranya kayak apa saya lebih enak menggunakan Bukalapak ya kalau saya biasanya menggunakan Bukalapak dan isinya ini temen-temennya satu peril saya belinya dua per tapi di sini kan cuma satu per ya satu per gearbox mesin cuci otomatis saya pesennya dua Oh ini jumlahnya dua teman-temen ya sini dua cuman disini tulisannya satu gang lem asri ya keterangan gang lem asri alamatnya kurang lengkap ya tapi ada nomor teleponnya aman penjual tidak perlu bayar apapun ke kurir sudah dibiayakan otomatis ya saya yang membiayai ini habisnya disini enggak ada keterangan habisnya ya habisnya berapa habisnya sepuluhnya 63 teman-teman ya kalau di di daftarnya tapi di sini tidak ada biayanya Oke langsung saya bongkar ya langsung saya bongkar langsung saya pasang ini yang saya tunggu-tunggu sudah lima hari enam hari ini mungkin saya tunggu ya baru datang cuma dari Surabaya aja enam hari biasanya kalau saya pesen dari Jakarta atau dari Serang biasanya cuman tiga hari saja temen-temen ya kadang dua hari sampai kadang tiga hari enggak sampai lama-lama sampai enam hari seperti ini ini saya nunggunya sangat jenuh kemarin saya komplain lagi di penjualnya sudah saya cek kemas masih aktif untuk pengirimannya hanya terima kasih saya gitu mungkin karena ada hari Sabtu dan Minggu mungkin meloncat seperti itu jadi dikirim di hari Senin dan ini ketepatan hari Senin saya membuat videonya Oke teman-teman langsung saya buka ya mau langsung saya pasang dan tadi saya sudah mau berangkat service alat sudah saya masukkan disini semuanya sekarang saya hanya perlu ngambil obeng saja mau saya pasang dulu mau saya gunting dulu apa isinya teman-teman ya takutnya nanti isinya bom ya nanti dikirim bomnya mau saya buka dulu apa isinya kita gunting dulu Oh nanti gunting ya masak per gunting cuman per teman-teman ya per mesin cuci harganya Rp10.000 saya beli dua berarti Rp20.000 sama ongkirnya pokoknya totalnya 63 teman-teman ya mungkin coba termasuk administrasinya pengiriman transfer duitnya seperti itu nah ini isinya ya kita buka dulu seperti apa cuman seperti ini teman-teman kardus dilipat seperti ini aman masalahnya ini per ya masalah diinceknya nggak apa-apa banteng juga nggak apa-apa namanya peringnya mau dipukul puluh begini ya juga nggak apa-apa ini per jangan-jangan lain per isinya saya pukul-pukul ya saya ganti aja supaya mudah sudah saya pukul nanti pecah ya jangan-jangan lain per isinya nanti beledak kalau lain per isinya kita buka dulu cuman per belinya di Surabaya di Samarinda nggak ada yang jualan ya seperti ini ya isinya ya Oke jadi sesuai sama tujuan saya yang mau saya per putarannya ke ya betul putarannya ke kiri seperti ini ya jadi sudah sesuai dengan pesanan saya mutarnya ke sini ya jadi sudah cocok sama mesin cucinya Oke langsung kita pasang di bodi mesin cucinya kita pasang dulu yuk apa itu Iya anak saya terancang nih mau beol ya saya pasang dulu disini ada lombok temen-temen ya saya sisihkan dulu lomboknya ini nah dia penampakannya seperti ini sekarang langsung saya pasang mohon maaf ya belum saya buka saya atur dulu kakinya kamera nah seperti ini ya penampakan dalamnya kita buka dulu udah seperti ini dalamnya ya kita pasang dan ini yang sudah saya pesan tadi fairnya langsung saya pasang waduh ada lagu ini kena bisa video saya bisa kena hak cipta ini temen-temen ya tapi mohon maaf nanti mungkin sebagian mau saya hapus lagunya nanti kata-katanya nanti mau nyusul saja ya kita buka dulu nah seperti ini temen-temen ya isinya ya fairnya di tinggal pasang saja ini pasangnya seperti ini pasangnya seperti ini saja ini sudah ada olinya saya tidak perlu kasih oli lagi kita pasang saja pasangnya diputar seperti ini ya temen-temennya supaya mudah masuknya tapi sepertinya masih panjangan ini fairnya kurang pendek mau saya potong saja ini masih terlalu panjang tetap bisa ditarik mungkin fairnya ini agak sekepanjangan mau saya potong saja masalahnya lebih ya ini tidak boleh lebih seperti ini harus di press masalahnya nanti masih ada ini ini kenapa ya lebih ya panjangan mau saya potong saja panjangan mau saya potong saja tidak tahu ini mungkin yang lain punyaannya ya itu ya temen-temen tapi ukurannya sama seperti itu jadi mau saya potong saja oke sekarang saya akan lakukan pemotongan yang mau saya kerjain pada hari ini oke sudah saya potong satu jalur ya saya ratakan dulu supaya rata nanti selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekarang sudah saya potong ya jadi sudah saya kurang 3 3 pair disini ya 3 putaran saya kurang segini tadi sekarang mau saya pasang jadi untuk mesin cuci merek apa ini ya aku lupa mereknya merek sangken jadi harus dikurangi temen-temen ya jadi kalau dimasukkan semuanya jadi tidak masuk jadi cara ngetesnya seperti ini temen-temen ya saya masukkan dulu ya cara ngetesnya mesin cuci ini sudah oke atau belum seperti ini caranya kita kencangi dulu pasang dulu gearnya yang di bawah ini namanya apa ya temen-temen ya tapi disini ada gearnya di tengah jadi saya sebutkan gear saja supaya enak ya jadi secara ngetesnya seperti ini temen-temen apabila ini kita putar bisa mutar kanan-kiri ya masalahnya posisinya oh masih ada yang belum saya pasang temen-temen mohon maaf harusnya ada ini ada giginya disini ya ini bisa disebutkan gear karena ada giginya ini harus pas memasangnya disini sudah ada sudah ada tempat pairnya disini ya kalau enggak pas ya berarti enggak pas enggak bisa seperti itu kita paskan dulu karena sudah ada tempatnya lalu kita pasang gearnya ya untuk karetnya disini saya itu tukang servis tapi tidak terlalu mengenal nama-nama spare partnya temen-temen ya karena saya servis itu tidak sekolah temen-temen jadi saya tidak tahu nama-nama spare partnya ya seperti ini seperti ini kalau bisa diputar kanan dan kiri berarti sudah oke ya berarti mesin cuci ini sudah normal jadi tinggal kita kantangi saja menggunakan kunci ya kita akan canangi sering ya 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 selamat menikmati 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 Airnya tumpah ya teman-teman ya. Jadi saya biarkan di sini dulu. Nanti tinggal perbaikan. Ini berhenti ya. Tiba-tiba berhenti. Kita tunggu saja apa yang dilakukan setelah berhenti dia. Mungkin dia masih merendam sebentar. Nanti sebentar dia hidup lagi teman-teman. Masih mutar-mutar lagi. Kita tunggu saja prosesnya. Hingga selesai. Oke teman-teman. Setelah proses pencucian selesai ya. Jadi membuang air. Saya akan menunggu proses putaran pengeringnya. Apakah normal setelah saya ganti per. Kita tunggu hingga mutar pengeringnya ya. Dan kita bisa intip dari sini. Untuk melihat pernya di bagian dalam. Untuk melihat pengeringnya ya teman-teman ya. Kita bisa intip dari sini. Karena di sini adalah. Warna tutupnya adalah transparan. Oke. Untuk pengeringnya sudah mutar teman-teman ya. Kita tunggu saja. Hingga proses selesai. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu tadi untuk memberi kodenya alarmnya ya setelah berhenti dia akan mengasih kode tit 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 itu artinya aku sudah selesai untuk mencuci silakan dikering seperti itu ya oke terima kasih buat teman teman semuanya yang sudah memberi channel warna samarinda semoga dikit demi sedikit pengalaman ini bisa membantu buat teman teman semuanya mudah mudahan bermanfaat apabila anda yang belum menekan subscribe nya ya subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan update video terbaru dari channel warna samarinda apabila nanti warna samarinda mengupload video terbaru anda yang akan mengetahui pertama kalinya terima kasih yang sudah hadir dan sudah menyaksikan video ini hingga selesai saya ucapkan terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh